Dari kati nabi, dawe nabi, inamah ahlakallaiti inamikoblikum mereka berkastro itu masa ini. Jadi antara penyebab nubun rokok, kaki anak. Takok. Mereka benar sama ngaji, rasa takok. Takok makan rokok. Kadang takoknya sebulat. Agama itu diprotes. Tapi kalau takoknya mereka berkastro. Tapi bangkunya sudah bertuunan. Saya berkastro. Saya berkastro. Tapi kalau kandang ini, takok itu seringnya itu menokok. Masjid kan ada ulama mutazilah. Dibat sama ulama ahli sunnah. Ini satu cerita nih. Ini ada di kitab Umul Berrohin. Juga ada di kitab Jami Uusulil Auliyah. Yang dipakai ngaji Habib Nudfi. Habib Nudfi kalau ngaji itu kan master kitabnya. Jami Uusulil Auliyah. Saya punya kitab itu. Dan sering saya pelajari. Itu kitab Qodiriyah. Naksabatiya. Masternya itu namanya kitab apa? Jami Uusulil Auliyah. Itu ada perdebatan. Begini. Kata ulama mutazilah. Jika maksiat itu kehedaknya Allah. Maka berarti Allah itu golim. Karena menyiksa sesuatu yang kehedaknya sendiri. Terjadi ulama ahli sunnah tidak menjawab. Nah maksiat yukura kersani Allah. Dan kemudian terjadi. Banyak di alam raya ini. Berarti di alam raya ini. Banyak terjadi hal yang di luar kendali Allah. Namun Allah jadi rojura sempurna. Karena terjadi di alam raya sesuatu yang di luar kendali. Lagipula maksiat lebih banyak ketimbang toat. Berarti syetan skornya lebih baik. Karena menang terus. 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 Jari Mutazilah. Pokok yang ngundur. Jari Ali Sunnah. Pokok yang ngundur. Pokok-pokokan. Nah terus. Ali Sunnah tanya gini. Kalau kenyataan maksiat itu banyak di dunia. Kemudian apakah Allah tersiksa? Karena melihat maksiat itu. Jari Mutazilah tidak tersiksa. Karena Allah itu mampu menyiksa. Terus. Terus. Lalu. Lalu. Allah melihat maksiat banyak itu. Terpaksa apa enggak? Kemudian terpaksa Allah. Kok terpaksa? Bunga orang-orang. Jari Mutazilah. Nah seperti itu. Tidak usah ditanyakan. Kata Imam Guzali. Ini babi tabul kota wal-kota. Kamu pokoknya semuanya geding 0. Geding maling. Geding jubat. Tetap geding banyak maksiat. Geding di pengeran. Tapi tidak usah komentar. Nah itu ratasannya pengeran. Tidak tidak paham. Tapi ada analogi. Seorang contohnya ada beberapa yang di sebuah kembali. Semuanya a pair walk. pecewan dan jawab. assistant contractor. Ya aw Saberi, semuanya, karena kembali kebelakangan kembali. Semuanya bisogna suakan orang-orang. Terus aku menerita kembali. Dan mereka hanya mengutusi Спасибо IPLELA perlindungan pengeran dan ternyata matur dan tak mengkali metsaraan mereka. Semuanya seram update karena diri. Hanya tempat membahasah ini. Harapkan itu betul. Apa yang dimuanya? Begak? Harap apa yang memiliki peceran ini? apa terus pecerian gawehani gak apa-apa yang pecerian itu gawehani bapak nah itu paling gak aku faham secara analogi maksiatnya kerasannya Allah tapi Allah berat ngatur aja pare-pare maksiatnya aku faham ini iman khairi wa sarihi orang itu ngaji itu kayak jamah sari tapi untung hahaha 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 tapi bapaknya masih jarak paling jamah sarih kira-kira anaknya gelam aja mas tapi ya ya akhirnya mengalir kondangnya padahal semua orang kita itu jamah sarih dunia tasir itu keren kita ini kita 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 OFF ah dia kita 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 ini dimana-mana orang Erfahrung tahu jibril Keren terus dipikiran. Tiba-tiba tiba-tiba, Tidak ada ulama, Tidak ngaji, Tidak keren. Tidak ada, Tidak ada, Tiba-tiba, Tidak ada ulama, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada, Tidak ada ulama, Tidak ada.